warga Malaysia yang ada di Johor Bartu banyak bekerja ke Singapura ya dan ini cukup apa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Hairopo vlognya pemersatu untuk para TKI seluruh Malaysia gimana kabar kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat walafia dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah subhanahuwata'ala dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa maaf ini karena jarang upload ya kan jadi gimana gitu ya punya kesibukan di luar gitu ya teman-temannya Oh ya ini ada pembahasan yang cukup menarik gitu ya dan juga sebenarnya kita juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia TKI Johor Baru TKI Malaga TKI Negeri 9 warga Malaysia warga Johor Baru warga Brunei Darussalam warga Singapura warga Indonesia dan juga pekerja migran Indonesia seluruh dunia lainnya apa nih mau yang kita bahas ini sepertinya kalau membahas masalah repatriasi migran kayaknya sudah banyak saya bahas di masalah repatriasi migran dan juga masalah TKI juga saya banyak bahas di hair blog channel ini namanya dan ini ada apa ya ada pembahasan yang unik gitu mungkin teman-teman yang mungkin dikerjanya di luar dari Johor mungkin Johor Malaysia mungkin jarang tahu ya kan tapi kebetulan saya lama di Johor Baru di pokoknya daerah seputaran Johor Baru mungkin teman-teman pada tahu warga Malaysia yang ada di Johor Baru itu banyak bekerja ke Singapura ya dan ini cukup apa ya ya nggak habis pikir gitu ya kan kita seorang Indonesia datang kerja ke Malaysia sedangkan orang Malaysia kerjanya ke Singapura gitu ya kan Kenapa nggak kita aja kerja ke Singapura gitu tapi ya namanya warga Singapura dia kan nggak menerima lubang pekerjaan khusus untuk laki-laki di Singapura kecuali punya skill dan punya titel keahlian yang lebih gitu ya teman-temannya dan juga ini ada dua video yang kita akan coba reaction ini cukup menarik juga dari teman saya juga yang ada di Johor Baru ya ini tentang perjalanan macetnya perbatasan jalan antara eh Johor Baru dengan Singapura atau ke Singapura ya kan itu perbatasan memang cukup macet apalagi di jam-jam kerja pagi gitu dan juga pulang kerja malam gitu ya Oke teman-teman daripada berlama-lama daripada kalian bosan ngeliatin muka saya yuk kita lihat videonya cekadah macet ya jem nah video yang kedua ini kita akan coba reaction juga ini ada salah seorang dari warga Malaysia juga dan juga saya pernah mengalami juga dengan adik saya di Johor Baru di orang Malaysia ada ipas saya itu juga mengalami juga banyak ini cukup-cukup apa yang dibilang influencer orang influencer Indonesia katanya jalan di Malaysia banyak bagus ya ini bukan dari orang Indonesia tapi ini dari warga Malaysia sendiri ya yuk cekadah kita lihat video reactionnya Tampak lubang tampal daripada tolong lah mana-mana engineering dekat Malaysia ni tolong buat createkan satu tayar yang boleh langgar lubang gila lah siap dekat Johor ni kalau korang nak pergi kerja korang kena buat wasiat dulu lah bahaya banyak lubang kau tengok ni kau tengok tayar tu tuan lubang ni macam simple kan tapi disebabkan lubang ni boleh menyebabkan 3K tau apa tu 3K? kerugian, kecederaan dan kematian kawan aku salah seorang yang mati disebabkan lubang dekat Johor ni ni lah pihak berwajib ni korang bangkit lah kan tubuhkan jawatan kuasa cari jalan-jalan ni semua nampak lubang tampal daripada korang sibuk buat majlis hari raya tu menuntukan tu bebek kau selalu kan kepada jalan ni jalan ni kan kegunaan kita bersama kau kumpul bebek-bebek banyak pun sama juga rim nak kena ganti juga dah lah malek lah je kak bye-bye eh tolong lah mana-mana engineering dekat Malaysia ni tolong buat createkan satu tayar yang boleh langgar lubang gila lah siap dekat Johor ni kalau korang nak pergi kerja nah itulah teman-teman dia kisah unik yang dialami oleh teman saya dari Malaysia ini ya dari warga Malaysia lah gitu ya nanti gak usah kita bahas apa itu dari pembahasan dari teman yang cukup unik gitu memang faktanya seperti itu ya kan memang saya tidak saya pungkiri kemarin waktu saya ke Johor kemarin tepatnya di daerah Bandar Tenggara arah ke Keluang arah ke Kulai Keluang itu memang jalan di Johor itu memang banyak yang rusak alias hancur ya di jalan-jalan arah ke kotanya ya mungkin banyak juga influencer yang menunjukkan wah jalannya bagus ya tidak semua jalan di Malaysia itu bagus ya teman-teman ya ini saya sampaikan ini bukan orang Indonesia ataupun ini ya tapi ini disampaikan oleh teman saya sendiri dia warga Johor Malaysia dia komplain di kebetulan teman saya ini dia ini seorang influencer juga seorang content creator juga ya tapi di tiktok gitu ataupun di facebook juga ya dan dia mengalami katanya dia baru pelek-pelek motor yang ban itu ya jari-jari dia baru beli kemarin masuk lombang langsung bannya meledak gitu makanya dibilang dibikinnya video dan memang banyak juga yang komentar yang bukan-bukan ya kenapa lagi yang ini ya ya walau walam ya ya semoga lah kawan saya ini tidak di apa ya enggak dibuli gitu sesama warga Malaysia akan enggak boleh dilarang membuli ya dan juga yang video pertama tadi itu yang kita bahas itu memang disana banyak emang kalau di perbatasan koswi ya apa ya lupa saya namanya koswi kalau salah itu koswi antara jalan yang dari Johor itu ke Singapura kan banyak itu warga Malaysia itu kerja ke Singapura rata-rata mereka ini pakai motor nah jadi kawan saya ini terjebak macet karena dia bangun kesiangan padahal kan rumahnya kan di Johor baru juga ya bandar baru udah rumahnya pernah saya tinggal di sana pas kerja dia ini kesiangan biasanya di jam 4 jam 4 subuh jam setengah lima subuh lah kalau kita kan kalau di Malaysia setengah subuh kalau Indonesia mungkin setengah empat itu dia sudah berangkat nafas kemarin dia karena kelelahan kecapean pulang dari kerja di Singapura sampai rumahnya 9 malam dia terus bangun lagi jam setengah lima subuh kemarin kesiangan waktu itu kan di kesiangan terus sampai di perbatasan antara Johor baru dengan Singapura terjebak macet wow katanya sampai disana kena marah-marah dengan bos orang Singapura dan segala macamnya ya di sini sebagai apa ya edukasi lah sebagai buat kita pelajaran buat teman-teman warga Malaysia yang khususnya yang mau bekerja ke Singapura ataupun ya khususnya yang orang-orang Malaysia lah di Singapura itu harus berhati-hati di jalan kan kalaupun mau bekerja di sana ya usahakanlah sesu sepagi-pagi mungkin lah gitu ya dan juga semoga video ini ditonton juga oleh Majelis Perbandaran Johor baru MPGB ya kan biar jalan-jalan di Malaysia itu khususnya daerah Johor itu dibagusin lagi ya mungkin itu saja video singkat dari saya sedikit pesan dari saya buat teman-teman warga Indonesia penatasi tanpa izin penatang haram ataupun tambah dokumen sekarang ada program Repetresi Migran di tahun 2024 ini segera ikuti program pulang secara sukarela dengan biaya murah sebesar 500 ringgit Malaysia oke ya gitu saja disingkat dari saya next kita akan sambung di video berikutnya wabillahi topik walih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adio sehat selalu wassalam terima kasih terima kasih terima kasih